Jalan Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen memberi pelindungan kepada masyarakat adat. Hal tersebut disampaikan Ganjar usai ngopi bareng suku Osing di desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 8 Februari. Ganjar mengatakan keberadaan suku Osing tak bisa lepas dari kerajaan pelambangan dan peristiwa Pukutan Bayu. Suku Osing memiliki bahasa sendiri, yang merupakan turunan dari bahasa Jawa kuno dengan sedikit pengaruh bahasa Bali. Selain itu, masyarakat Osing juga menjadikan kemirat sebagai desa wisata Osing. Salah satunya dengan membangun kompleks perkampungan dengan bangunan-bangunan adat, tradisi hingga keseniannya. Osing ini memang unik, ini memang menarik disini. Maka tadi ada satu harapan, perlindungan terhadap masyarakat adat termasuk tradisi. Karena beliau-beliau ini punya tradisi, takut kalau nanti mau ritual kembaluran dilarang gitu. Menurut saya sih, ya nggak usah dilarang gitu. Dan bisa menampilkan tradisi-tradisi yang ada. Dalam kesempatan tersebut, pada Ganjar turut disematkan selendang dan penutup kepala khas Osing. Ia juga disuguhi pembacaan lontar tentang kisah Nabi Yusuf, serta musik lesung yang dimainkan oleh ibu-ibu. Tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih.